Jurnalisme Herbahan Mengejar view, mengejar subscriber segala macam Lalu mengabaikan cara-cara mendapatkan berita yang baik dan benar gitu Nama saya Muhammad Nur, biasa dipanggil oleh teman-teman Nur Di Batampos sudah lebih 20 tahun ya Dari 2002 akhir sampai saat ini masih berkarir di Batampos Ya sebenarnya nggak pernah terpikir ya untuk jadi jurnalis Karena background pendidikan saya juga jauh dari jurnalis Saya tamat S1 di bidang pertanian Kemudian merantau ke Batam dengan modal nekat aja kan gitu Karena dari awal saya tahu bahwa Batam bukan daerah pertanian gitu Namun secara nggak sengaja sih waktu ketika melihat lowongan di media Terlihat di tahun 2001 akhir Ada lowongan untuk penerimaan reporter di Batampos Waktu itu masih namanya si Jory Post Saya coba daftar dan beberapa pekan kemudian dipanggil Ada sekitar 23-an orang yang dipanggil waktu itu Saya melamar sebagai posisi reporter Dan ada juga fotografer gitu Jadi di seleksi pertama waktu itu semuanya lolos Kemudian pada perjalanannya tersisa lah di reporter itu dua orang Waktu itu ada satu dari cewek ya saya lupa namanya Karena sudah lama sekali dia jurusan geodesi Saya masih ingat sama-sama kita ke lapangan waktu itu Sekitar satu pekan di lapangan Dia tidak kuat akhirnya mengundurkan diri Tinggal lah saya sendiri gitu Sebenarnya saya juga berencana mengundur dari uji coba itu ya Karena kita diuji coba dulu di lapangan sekitar 3 bulan Pekanan pertama itu sudah tidak betah sebenarnya kan gitu Tapi sebenarnya malu juga mau pulang ke Palembang Waktu itu saya kebetulan di kuliahnya di Palembang Malu untuk pulang karena namanya sudah merantau Jadi sudah harus mendapat pekerjaan gitu Apapun ceritanya gitu Di awal-awal sih saya hanya berita-berita yang Sifat apa namanya Waktu itu ada rubrik remaja ya Waktu masih ringan-ringan lah Yang deteksi kalau nggak salah namanya dulu Jadi wawancar ke remaja-remaja Tentang kegiatan-kegiatan remaja Waktu itu masih ringan sih Tapi sekitar berapa bulan masuk Satu beberapa tahun kemudian ya Lebih pada tulisan features gitu ya Tulisan-tulisan tentang humanis gitu loh Seperti ada Saya pernah ada kisah yang cukup ini ya Saya coba mengisahkan seorang guru Seorang kepala sekolah ya Yang waktu itu dia memiliki koleksi Perhiasan yang lumayan lah Sampai batu safir segala macem Nah itu saya buat dalam tulisan kaki Di format Kalau di koran itu bagian bawah Tulisan itu awalnya Ya menarik saja gitu ya Mengalir Dan kita foto lah ininya Apa namanya semua Koleksinya Tapi pada perjalanannya Rupanya suaminya komplain kan Kebetulan suaminya ini Seorang pejabat Di Pempo Batem waktu itu Level kepala dinas gitu kan Karena khawatir Dengan menampilkan perhiasannya itu Lalu memancing Tindakan kriminal Hari itu juga Dia ketakutan Akhirnya anak-anaknya Yang sekolah di Jodoh Itu dibawa pulang semua gitu loh Karena khawatir Dilakukan ada perampokan segala macem gitu Setelah dipublikasikan itu Waktu itu gak terpikir sih Memang efeknya sampai ke sana gitu loh Dan yang paling Yang paling menyesakkan waktu itu Si istrinya ini mengeluh Bahwa suaminya sudah tidak menegurnya gitu loh Efek dari Dari liputan itu Akhirnya Bagaimana solusinya Saya disuruh minta maaf ke suaminya gitu loh Walaupun sebenarnya gak salah ya Tapi Karena Kita ingin rumah tangganya tidak Tidak berantakan Tetap utuh gitu Akhirnya Saya lakukan Saya datangi suaminya Saya minta maaf Atas liputan saya itu gitu loh Kemudian suaminya memaafkan Dan situasi menjadi Baik kembali Itu salah sekenangan pertama ya Untuk liputan Tulisan kaki ataupun features gitu Di Batampos Saya sebenarnya dulu disebut oleh teman-teman Wartawan Spesialis Bencana gitu ya Karena beberapa bencana yang terjadi di Indonesia itu saya dikirim ke sana Salah satunya itu ya waktu tsunami Aceh ya Saya sebulan di sana dikirim ke Aceh Dan lumayan ya hidup di daerah bencana itu seperti apa Kita makan susah Kita makan susah segala macam Sampai kita harus menginap di samping-samping mayat waktu itu Karena belum ada tempat Bau mayat itu sudah Sudah menjadi hal yang biasa di Waktu kami liputan di Aceh Waktu itu ditugaskan di Aceh Di Bandar Aceh sama di Aceh Tengah gitu kan Kurang lebih satu bulan di sana Dan Ada hal yang cukup Banyak hal yang miris ya di sana Yang saya dapat Salah satunya mungkin Itulah kali pertama saya ketemu dengan Salah satu korban yang menceritakan bahwa Saat tsunami terjadi Dia menggendong anaknya Lalu lari ke bukit untuk Menyelamatkan diri Dan sampai di atas Ternyata anaknya terlepas dari genggaman gitu ya Sampai dia depresi gitu Dan ketika saya kesana Pada saya pulang pun Waktu itu Dia ingin ikut gitu ya Cuma aturan waktu itu kan gak boleh Dan saya juga gak berani membawa orang ke Keluar dari Bandar Aceh kan gitu loh Sampai ketika itu Itu di Aceh Tengah ya Di Aceh Tengah Waktu itu Karena jalan putus gak bisa pulang Yang waktu saya ke Aceh Tengah itu Saya nyata but kecil Kurang lebih perjalanan satu jam ya Di mengaruhi laut Terus pulangnya gak ada transportasi kan gitu loh Jadi terpaksalah kita Menunggu di lapangan itu Helikopter dari Seahawk Amerika ya Kebetulan ada kapal lindungnya Waktu itu Abraham Lincoln ya Yang sandar tak jauh dari Bandar Aceh untuk Menyalurkan bantuan Nah ketika saya Menumpang untuk ke Bandar Aceh itulah Yang salah satu korban itu tadi Tetap berlari ke arah Ke arah pesawat ya Yang sudah mau take off Ke arah helikopter Mau take off Minta ikut gitu loh Karena dia Pengen melupakan Pengalaman pahitnya Istrinya meninggal Anaknya juga Meninggal dalam kejadian itu Itu salah satu Apa Kisah yang Cukup Berkesan buat saya ya Waktu liputan di Aceh itu juga Banyak hal sebenarnya Cuma mungkin Takutnya Membangkinkan Kesedihan orang Kalau kita ceritakan semuanya ya Karena cukup Memilukan gitu ya Itu di Aceh Kemudian Sebulan di sana Kemudian ada lagi Gempa Padang dua kali ya Gempa pertama Padang Saya di Bukit Tinggi Saya juga Liputan ke sana Dikirim ke sana Dan gempa yang kedua Yang terbesar Yang terbesar itu Di Di Padang Ini Perjuangannya luar biasa juga ya Jadi kami Tengah malam itu Ketika tiba di Bukit Tinggi Perjalanan ke Kota Padang ya Kami nyartel Nyartel Sepeda motor Di Bukit Tinggi Kemudian jalan darat Ke Kota Padang Saya waswi Ingat waktu itu Saya juga bersama Bang Yusuf ya Bang Yusuf untuk Fotografer Terus Ada Bang Beni Yang sebagai penunjuk jalan Kebetulan dia orang dari Sana gitu ya Dan juga reporter Batam Bos waktu itu Perjalanan dari Bukit Tinggi Ke Dari Bukit Tinggi Ke ini Ke kota Padang itu Malam hari Jadi Malam hari kami tetap Tancap gas Ada hal satu Yang cukup Membuat kami Waktu itu Bersyukur ya Jadi kami Tiba Tiba di Kelog Berapa itu Yang ada Air terjun Itu ada batu Yang jatuh Sebesar rumah Kami telah lewat Kelog 10 ya Kelog 10 Apa namanya Waktu itu Apa namanya Batunya itu jatuh Beberapa saat kami Setelah Setelah Lewat gitu loh Bersyukurnya disitu Kalau andainya kami pas Lewat itu jatuh Maka entah Apa yang terjadi Dan Untuk istirahat Kami biasanya Istirahat Apa Untuk melepas Lelah Biasanya kami Mampir di Seperti masjid Itulah untuk Melepas Kelelahan Satu atau dua jam Kemudian melanjutkan Perjalanan gitu Jadi Ada hal yang menarik juga Di dunia jurnalistik Kan ada Setiap tahunnya Ada berbagai lembaga Menggelar lomba Saya pernah Ikut beberapa Lomba karya jurnalistik Salah satunya adalah Adinegoro Adinegoro 2009 Yang Penyerahan hadiah Atau pengumuman Pemenangnya itu Di awal 2010 Waktu itu Saya mengikut Sertakan tulisan Tentang Nasib Transmigran Yang di pulau air aja Dia masuk Kalau Kecamatannya masuk Kecamatan Galang Tapi lebih dekat Ke Punggur Waktu itu Saya menginap Di salah satu rumah Transmigran Lalu Saya gambarkan Situasinya Dan nasibnya Terkini Karena di laporan Pemerintah Pusat Dianggap bahwa Itu Transmigran Yang sukses Sukses Transmigran Untuk Rumput laut Waktu itu Ternyata Tidak seperti yang Dilaporkan Kesana Mereka sebenarnya Gagal Dan bagaimana Mereka bertahan hidup Itu saya Tuliskan Di Saya gambarkan Di tulisan Secara detail Termasuk Saya menginap Di rumahnya Bagaimana Dinding rumahnya Dia menggunakan Cat atau tidak Waktu itu Menggunakan Oli Sebagai cat Saya gambarkan Secara detail Seperti itu Kemudian saya ikutkan Lomba Di Hadi Negoro Waktu itu Tidak Kebayang Bisa menang Ternyata Alhamdulillah Menang Juara Pertama Dan pemberian Hadiahnya Waktu itu Di acara Hari pers Nasional Di Jakarta Di depan Presiden SBY Waktu Pemberian Hadiah Itu Selain saya Ada juga Pak Dahlaniskan Waktu itu Mendapatkan Penghargaan Khususus Terkait Tulisan dia Tentang Ganti Hati Jadi saya Berdua Berdiri Di Depan Presiden Pada saat Pemberian Hadiah Itu Kemudian Penghargaan Lain Saya juga Pernah Juara Di Adi Warta Sampurna Tentang Tulisan Salar PMI Kalau sekarang PMI Dulu Kami TKI Saya Liputan TKI Di Batu 9 Batu 8 Yang Di Tanjung Pinang Saya Masuk Penampungannya Bagaimana Mereka Diperlakukan Sebenarnya Saya Gambarin Mulai Dari Kapalnya Datang Kemudian Naik Angkot Kemudian Sampai Ke Penampungan Jadi Mereka Disebut Pahlawan Devisa Tapi Di Dalam Di Perlakukan Melebihi Dari Seorang Penjahat Saat Antri Makan Mereka Buka Baju Buka Baju Kemudian Disuruh Antri Sambil Jongkok Seperti Zaman Kolonial Saya Gambarin Saya Membaur Dengan Mereka Seolah Saya Seorang TKI Ada Ada Beberapa Petugas Yang Tahu Karena Kita Harus Ijin Di Masuk Ke Sana Saya Gambarin Dan Itu Juara Diputan Kemanasiaan Adi Warta Sampurna Kemudian Di Telkom Pernah Ikut Lomba Telkom Secara Nasional Alhamdulillah Juara Satu Hadiannya Selain Uang Tunai Jalan-jalan Ke Hongkong Dan Masih Banyak Lagian Peragian Lain Ada Beberapa Hal Yang Membuat Saya Tertarik Untuk Berkarir Sebagai Jurnalis Sebenarnya Hal Sepele Yang Mungkin Berbeda Dari Jurnalis Yang Pertama Saya Orangnya Tidak Suka Pakaian Formal Jadi Saya Tidak Pernah Bermimpi Mau Menjadi PNS Atau Pegawai Apa Namanya Swasta Yang Pakaiannya Sudah Ditentukan Itu Alasan Sepele Memang Tapi Bagi Saya Penting Saya Tidak Suka Terlalu Pakaian Formal Dan Saya Melihat Di Jurnalistik Tidak Ada Batasan Soal Pakaian Itu Dulu Yang Membuat Saya Tertarik Yang Kemudian Dunia Jurnalistik Juga Saya Lihat Mungkin Saya Kehilangan Ilmu Di Pertanian Waktu Itu Karena Tidak Bekerja Di Sektor Yang Berbanding Lurus Itu Tapi Saya Setelah Menjalani Sebagai Jurnalistik Saya Saya Mendapatkan Banyak Ilmu Di Sektor Lain Bahkan Hampir Semua Lini Itu Bisa Dapat Jadi Artinya Pengetahuan Semakin Luas Bagi Saya Ini Sebuah Kenikmatan Tersendiri Bisa Mendapatkan Ilmu Dari Berbagai Hal Mulai Dari Yang Kecil Sampai Yang Hal Yang Besar Juga Bisa Bertemu Dengan Beragama Orang Mulai Dari Istilahnya Yang Level Paling Rendah Sampai Yang Paling Tinggi Misalnya Kita Kalau Yang Paling Tinggi Kita Liputan Presiden Liputan Menteri Itu Tidak Tidak Ada Hambatan Berbeda Misalnya Kita Dari Luar Yang Bukan Jurnalis Kita Gak Mungkin Bisa Bertemu Berbicara Dengan Orang Yang Level Seperti Itu Sesuatu Yang Menarik Kemudian Yang Lainnya Kesempatan Untuk Mengekspresikan Memperjuangkan Juga Apa Yang Menjadi Kepentingan Masyarakat Membuat Saya Tertarik Di Itu Sehingga Tidak Terpikir Untuk Ganti Profesi Meskipun Ada Tawaran Lain Misalnya Sebenarnya Profesi Jurnalistik Itu Sangat Mulia Karena Yang Bisa Mengawasi Kinerja Dari Orang Yang Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Misalnya Yang Bisa Mengawasi Pemko Mungkin Ada Pemerintah Daerah Misalnya Itu Memang Ada Instansi Tersendiri Tapi Yang Lebih Bisa Menilai Secara Jernih Itu Adalah Jurnalis Jadi Jurnalis Sebenarnya Salah Satu Pilar Penting Di Dalam Pengawasan Apapun Pembangunan Atau Apa Karena Yang Bisa Melakukan Misalnya Investigasi Segala Macam Jurnalis Bisa Melakukan Itu Saya Kira Itu Sangat Penting Ini Proses Yang Sangat Mulia Sebenarnya Makanya Ketika Misalnya Harapan Masyarakat Di Penegakan Hukum Selesai Atau Tidak Ada Harapan Misalnya Di Situ Maka Masih Ada Harapan Satu Di Jurnalis Yang Bisa Membongkar Suatu Persoalan Misalnya Persoalannya Belakangan Jurnalis Juga Bagian Dari Industri Yang Harus Hidup Sehingga Kadang-kadang Idealisme Terpaksa Tergadaikan Untuk Kementingan Bisnis Ini yang Kadang-kadang Juga Bertentangan Dengan Hati Nurani Di Satu Sisi Misalnya Kita Bisa Membongkar Suatu Kasus Satu Sisi Ada Kepentingan Lain Yang Harus Dirawat Kalau Di Era Kami Dulu Semangat Luar Biasa Untuk Mengajar Berita Dan Memperhatikan Kode Etik Jurnalis Dalam Mendapatkan Berita Belakangan Berkembang Jurnalisme Online Bahkan Sekarang Bisa Dikatakan Terbendung Jumlah Media Dan Cara Mendapatkan Berita Sekarang Beragam Kalau Kami Dulu Benar Mendapatkannya Turun Kelapangan Bertumpul Lumus Di Lapangan Untuk Mendapatkan Satu Berita Sekarang Gampang Sekali Mencomot Berita Dari Media Yang Satu Lalu Diklaim Sebagai Bagian Itu Bagian Dari Kinerja Sendiri Nah Ini Yang Menurut Saya Tidak Tidak Bagus Justru Ini Menurut Saya Pandangan Negatif Terhadap Jurnalis Artinya Dia Tidak Bekerja Menjalankan Tugasnya Sebagai Jurnalisi Yang Sebenarnya Lebih Pada Istilah Sekarang Jurnalisme Herbahan Jurnalisme Herbahan Artinya Cukup Herbahan Comot Sana Comot Sini Jadi Sebuah Berita Nah Di Era Kami Dulu Yang Kami Rasanya Tidak Begitu Kita Betul Kelapangan Dan Saya Berharap Jurnalis Sekarang Juga Bisa Melakukan Praktik Jangan 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 Karena Misalnya Mengejar View 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 Menegak Apa Mengejar Subscriber Segala Macam Lalu Mengabaikan Cara-cara Mendapatkan Berita Yang Baik Dan Benar Gitu Saya Kira Itu Harapan Saya Keteman Teman Mari Kita Menjalankan Jurnalisme Secara Benar Gitu Jangan Sampai Juga Kita Menjadi Bagian Dari Konspirasi Karena Untuk Beberapa Kasus Tertentu Kadang-kadang Wartawan Digunakan Oleh Orang-orang Tentu Untuk Membangun Opini Dan Itu Menyesatkan 22 Tahun Di Batampos Itu Memang Bukan Waktu Yang Singkat Cukup Lama Dan Kami Mulai Dari Awal Dengan Susah Kemudian Sampai Batampos Juga Saya Buka Omset Juga Bermilyar Dan Berada Di Jona Nyaman Dari Jona Susah Jona Nyaman Lalu Kemudian Ada Guncangan Di Masa Pandemi Dan Sehingga Ada Fluktuasi Misalnya Dari Aspek Pendapatan Lalu Kita Semua Juga Harus Bagaimana Bertahan Itu Harus Kita Lakukan Termasuk Misalnya Kita Sama-sama Berkorban Untuk Penurunan Gaji Demi Untuk Exist Perusahaan Ini Kami Tetap Melakukan Ini Tetap Bertahan Karena Sudah Rasa Cintanya Cintanya Dengan Batampos Karena Berangkat Dari Sini Banyak Hal Yang Bisa Didapat Banyak Hal Yang Saya Dapat Di Luar Terutama Ilmu Pertemanan Dan Segala Macem Itu Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Nafikan Hanya Dengan Ada Krisis Atau Apa Nah Saya Kira Ini Juga Yang Buat Kami Sampai Saat Ini Tetap Bertahan Gitor Sampai